Jemaat dan simpatisan Gekai Keranggan yang terkasih Tema Renungan pada hari ini 20 Juli adalah Peduli Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 35-43 Dengan Nats Alkitab dari Lukas 18 ayat 41-42 Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat walaupun kata Yesus kepadanya Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau Ibu Teresa pernah mengatakan penyakit terbesar dan terparah saat ini Bukanlah lepra atau kelaparan, melainkan ketidakpedulian terhadap sesama Kepedulian kepada sesama seringkali menjadi hal yang langka di tengah dunia Yang bergerak cepat dengan segala hidup ikutnya Persaingan yang keras dalam kehidupan sehari-hari Dan pergumulan kita sendiri Dapat menumpulkan bahkan melumpuhkan rasa kepedulian kita Kepada sesama yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita Akhirnya kita tidak dapat memperlihatkan sikap sebagai terang dan garam dunia Yesus memperlihatkan kepeduliannya kepada seorang pengemis buta dalam perjalanannya ke kota Yeriko Pengemis ini berseru-seru memanggil Yesus di tengah kerumunan orang banyak yang tidak peduli kepadanya Mereka tidak membantu pengemis ini untuk dapat berjumpa dengan Yesus Sebaliknya mereka menegur dan menyuruhnya untuk berbiak Ketidakpedulian membuat mereka tidak peka akan kebutuhan pengemis tersebut Dalam situasi penuh ketidakpedulian itu Yesus memperlihatkan kepeduliannya Yesus meminta agar pengemis itu dibawa ke hadapannya Ketika pengemis itu bertatap muka dengannya Yesus menyapanya dengan cataan yang menuduhkan penuh kepedulian Dan memberikan pengharapan bagi pengemis itu untuk sembuh dari kebutuhan Yesus pun menyembuhkannya Kita juga harus memperlihatkan sikap yang sama seperti Yesus Jangan sampai hati dan telinga kita lumpuh untuk peduli pada sesama Demikian renungan pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami Mampukan kami menyalurkan kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan Amin Terima kasih telah menonton!